Ya Tommy dan Rahma benar sekali bahwa sidang KTP elektronik masih berlangsung di pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat dimana tadi sekarang kita sudah memasuki pada termin kedua dan tadi di termin terakhir memang kita masih mendengarkan penjelasan dari Muhammad Nazaruddin dimana yang mengatakan bahwa memang upaya bagi-bagi uang pada proyek KTP elektronik ini berawal dari antara pertemuan antara dirinya dengan Mustafa Weni dan juga Ignatius serta seorang pengusaha yang kita sebut sebagai Andina Rogong begitu dan pada saat itu Andina Rogong menjamin bahwa sebuah anggota komisi 2 DPR RI pada saat itu akan menerima bagiannya ataupun mendapatkan sejumlah dana aliran dari KTP elektronik ini nah pada saat penetapan dari KTP elektronik ini memang mendapatkan beberapa kendala diantaranya dari Kemendagri masih berupaya ada upaya untuk menggagalkan ataupun memberhentikan proyek KTP elektronik ini namun pada saat itu ketua praksi Partai Demokrat yaitu Anas Urbani Guru mengatakan dia berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri namun tidak bertemu langsung dengan Gamawan Fauji namun saat itu dia bertemu dengan adik dari Gamawan Fauji dan pada saat itu dia bersama dengan Andina Rogong pun memberikan dana sejumlah 2 juta dolar Amerika Serikat nah pada setelah dana ini diberikan maka pada saat itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauji pun menetapkan ataupun menandatangani proyek KTP elektronik ini sehingga bisa berjalan dan selain Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauji juga ada ketua banggar yang menerima dana aliran sebanyak 1 juta dan 400 ribu dolar Amerika Serikat yang diberikan oleh Andina Rogong sementara ada seorang politikus dari PDIP Ganjar Pranawo juga yang dikatakan menerima sejumlah dana namun pada persidangan sebelumnya Ganjar Pranawo justru mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima dana tersebut dan berikut adalah pernyataan dari Muhammad Najaruddin dan berikutnya dikasih sama dengan ketua dan berikutnya dikasih sama dengan ketua Sementara Kairuman Harap yang merupakan juga adalah merupakan mantan ketua Komisi 2 DPR RI juga pada saat itu tidak mau menandatangani berkas-berkas terkait KTP elektronik jika tidak menerima uang dan saat ini persidangan masih terus berlanjut nanti hingga ke termin ketiga Tomi dan juga Rahmah Terima kasih